Intro Baris Krim Polri memburu pemilik perusahaan supplier CV Sambudra Chemical berinisial E yang melarikan diri. CV Sambudra ini ditapkan tersangka kasus peredaran obat sirop yang menyebabkan penyakit gagal ginjal akut hingga menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Selain CV Sambudra Chemical, Polri menetapkan PT. A.V. Parma sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Polri menyebut bakal menggali keterangan pemilik CV tersebut terkait penyediaan bahan baku obat sirop yang memiliki kandungan etilon glikol dan dientileng glikol yang melebihi batas. Sementara lima industri farmasi diberi sanksi administrasi oleh Bepom terkait cemaran etileng glikol dan dientileng glikol pada obat sirop anak. PT. A.V. Parma, PT. Samco Farma, dan kelima adalah PT. Cobros Farma Badan POM telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut, grupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar. Kemudian penghentian kegiatan produk sirop obat, penarikan semua sirop dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirop tersebut. Badan POM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etileng glikol dan dientileng glikol. Selain itu, Badan POM meminta agar seluruh produsen obat atau industri farmasi di Indonesia untuk segera memusnahkan bahan baku yang diperoleh dari distribusi bermasalah. Tim Liputan Ainews melaporkan 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 Terima kasih.